Memimpin perbaikan Sebagai seorang pemimpin, memastikan tim bertumbuh dan melakukan improvement di dalam dia menjalankan aktivitasnya menjadi penting. Dan itu sebabnya pula banyak pemimpin yang kemudian memberikan feedback kepada timnya untuk memastikan timnya memiliki ruang untuk bertumbuh. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya feedback kadangkala tidak cukup untuk memastikan tim bertumbuh? David Peterson, seorang senior eksekutif di Google menyampaikan bahwa agar feedback yang diberikan oleh seorang leader bisa benar-benar berdampak, ada empat hal yang perlu dipertimbangkan dalam feedback yang kita berikan. Yang pertama adalah insight. Apakah feedback yang kita berikan sebagai leader benar-benar memberikan insight untuk tim kita sehingga dia bisa bertumbuh? Yang kedua adalah motivation. Apakah dengan pemberian motivasi yang kita berikan kepada tim kita, lantas kemudian memastikan motivasi dalam dirinya tumbuh, yang itu menggerakkan dirinya untuk mengambil perbaikan nyata atas dirinya? Yang ketiga adalah capability. Yang ketiga adalah capability. Apakah feedback yang diberikan oleh seorang pemimpin benar-benar bisa membangun kapabilitasnya dalam dia menjalankan perannya sehari-hari? Dan yang keempat adalah practice. Apakah feedback yang diberikan bisa memastikan timnya ini berpraktek lebih baik lagi, melakukan tindakan lebih baik lagi, mengambil aksi nyata yang lebih baik lagi? Dan tentunya untuk memastikan keempat hal ini benar-benar bisa dapatkan oleh tim, leader perlu banyak melakukan refleksi. Apakah feedback yang diberikan sudah memunculkan insight, memunculkan motivasi, memunculkan capability, dan juga memunculkan tindakan nyata buat timnya? Jadi, bagi rekan-rekan leader, selamat memberikan feedback yang berdampak buat tim Anda masing-masing. Terima kasih telah menonton!